Intro Tingginya minat calon peserta pengawas desa dan kelurahan mencapai 60 orang. Sedangkan yang diterima hanya 14 orang, yaitu 1 desa 1 orang. Ternyata seleksi yang ketat tidak mengurangi peminat peserta. 4 April 2018, seluruh peserta mengikuti tes wawancara di Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan di Kelurahan Pau. Kecamatan Pau memiliki 14 desa dan 6 desa bertempat di jalan lintas. Selebihnya berlokasi jauh masuk ke pedalaman dengan kondisi jalan masih tanah kuning kemerahan. Tapi tidak mengurangi semangat para calon peserta walau dalam keadaan musim penghujan. Memang dibenarkan oleh Joni selaku anggota Panwas Kecam bahwa calon peserta masih ada yang terlambat dan tidak memakai seragam hitam putih. Yang mana telah ditetapkan dan dipertegas oleh M. Soleh selaku ketua Panwas Kecam bahwa yang tidak disiplin akan mengurangi nilai calon peserta tersebut. Para calon peserta wajib mengikuti beberapa tes. Mulai dari tes bahan, tertulis, wawancara dan tes urin tertentu yang menjadi pertimbangan dari peserta adalah wawasan. Pengalaman dan pengetahuan yang terpenting adalah kedisiplinan serta memiliki karakter tanggung jawab. Ungkap Realmi Sandra selaku anggota Panwas Kecam Pau. Dari Jambi, Fadli Adi, Tribrata TV, Salam Tribrata. Dari Jambi, 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 Jambi. Terima kasih.